Halo guys, seperti biasa aku bakal kasih kamu teka teki lagi nih. Kali ini aku bakal kasih kalian teka teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya sebelum masuk ke teka tekinya, aku mau kasih tau jawaban teka teki yang kemarin nih. Jadi yang bakalan selamat adalah yang dikepung oleh senjata tajam ya. Karena bajunya terbuat dari besi dan tidak mungkin bisa ditembus oleh senjata itu. Kalau yang dikepung oleh lalapan api, api itu bakalan menghantarkan panas ke tubuhnya tuh. Dan dia gak akan selamat. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung kita mulai aja yuk. Kateki Pertama Pada hari Sabtu dikabarkan ada sebuah pencurian di toko berlian paling ternama di Jakarta. Saat kejadian petugas keamanan langsung menutup semua pintu toko. Agar pencuri itu gak bisa melarikan diri guys. Setelah menunggu beberapa menit, polisi akhirnya tiba di lokasi. Dan petugas keamanan meminta polisi menginterogasi empat orang ini. Polisi pun langsung menginterogasi orang pertama yang bernama Rara. Rara berkata, aku gak mungkin melakukannya pak. Aku udah sering ke toko perhiasan ini untuk membeli dan menjualnya lagi. Lalu orang kedua yang bernama Dodi. Dodi berkata, aku kesini untuk membelikan cincin kado anniversary ke pacarku pak. Saya punya banyak uang untuk membeli perhiasan di sini. Kemudian orang ketiga bernama Randy. Randy berkata, aku datang kesini untuk mencari cincin pak. Aku juga kaget karena ada suara alarm berbunyi. Dan orang yang terakhir bernama Desi. Desi berkata, aku kesini untuk membeli kalung unlimited pak. Aku senang sekali mengoleksi perhiasan langka. Karena masih kurang percaya kepada statement mereka, akhirnya pak polisi memeriksa barang bawaannya. Nah, dari barang-barang mereka, menurut kalian siapa yang mencuri perhiasan tersebut? Aku akan kasih kamu waktu 10 detik untuk mencari pelakunya ya. Jawabannya adalah Randy guys. Karena buat apa dia membawa sebotol shampoo ke tempat perhiasan? Terus dia juga gak memiliki rambut. Jadi untuk apa ya? Hayo, siapa nih yang jawabannya betul? Coba absen di kolom komentar ya guys. Yuk langsung ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Ada seorang laki-laki telah ditemukan mati tenggelam di laut nih guys. Polisi pun datang untuk menanyai temannya. Temannya berkata, kami pada saat itu berenang dan saling berjauhan satu sama lain. Aku sedang berburu ikan di bawah air. Dan dia berenang berada 5 meter dari diriku. Ketika aku mendengar dia menangis minta tolong, aku bergegas menyelamatkannya. Tetapi dia malah berontak dan meninggalkanku. Padahal aku hampir saja menyelamatkannya dari air pak. Polisi berkata, kamu baru aja meninggalkannya tanpa bantuan atau membunuhnya. Loh, kok pak polisi langsung nuduh kayak gitu ya guys? Menurut kamu, kenapa ya pak polisi bisa nuduh kalau temannya gak menolongnya atau membunuhnya tuh? Aku kasih waktu 10 detik buat menjawab ya. Gimana? Kamu udah nemuin kenapa pak polisi menebak kalau temannya seperti itu? Jadi jika dia mengatakan hal yang sebenarnya, dia akan membuang pistol itu ya guys? Gimana dia bisa menolong temannya kalau dia masih memegang tembakan tersebut? Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya guys. Masih ada teka teki selanjutnya kok. Yuk kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Andi dan Rido merupakan seorang adik dan kakak yang selalu bertengkar. Mereka tinggal berdua di sebuah rumah yang cukup besar guys. Andi sang kakak gak pernah mengizinkan adiknya buat memasuki ruangan yang terkunci. Saat Andi sedang bekerja, Rido mengambil kunci ruangan itu dan membukanya guys. Setelah berhasil membuka ruangan itu, Rido pun menyalakan lampu dan dia cuma melihat buku di atas meja tuh. Tiba-tiba dia mendengar ada suara Andi yang baru aja datang dan membuka pintu depan rumahnya. Dia mematikan lampu, mengunci pintu dan meletakkan kuncinya kembali di tempat semula. Ketika kakaknya masuk ke kamar, dia dengan cepat menyadari bahwa ada yang memasuki ruangannya tuh. Hmm, menurut kamu gimana si Andi bisa tahu kalau Rido yang telah memasuki ruangan tersebut? Aku beri waktu 10 detik buat menjawab ya guys. Hayo, kamu jawab apa nih? Jadi jawabannya si Andi memegang lampu di ruangan itu dan lampunya terasa panas tuh. Udah pasti lampu yang selesai dinyalakan akan terasa panas ya guys. Dan dia cuma tinggal di rumah berdua aja tuh. Jadi gak mungkin si Andi mengira ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Kamu pada jawab apa nih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Teka teki keempat Bayu dan keluarganya ingin menyeberangi jembatan Cikoromoy untuk mengejar bis terakhir untuk pulang guys. Jembatan itu cuma bisa menampung dua orang sekaligus. Jembatan itu juga sangat gelap dan mereka harus bawa lampu tuh. Lampu tersebut cuma bisa menyala sampai 17 menit. Setiap orang memiliki waktu tempuhnya masing-masing untuk nyebrang. Kakeknya 10 menit, ayahnya 5 menit, saudarinya 2 menit, dan Bayu 1 menit. Hmm, menurut kamu bagaimana mereka bisa menyebrang dalam waktu 17 menit aja tuh. Aku akan hitung mundur 10 detik dari sekarang ya guys. Udah dapet siapa yang duluan harus lewat? Jadi jawabannya adalah Bayu dan saudara perempuannya dulu yang harus menyebrangi jembatan tersebut. Kemudian Bayu balik ke tempat kakek dan ayahnya lagi tuh. Selanjutnya ayah dan kakeknya menyebrangi jembatan itu dan saudara perempuannya menyebrangi jembatan itu menuju ke Bayu. Terakhir Bayu dan saudari perempuannya melewati jembatan itu deh. Gimana guys? Kalian ada yang sama gak nih jawabannya sama aku? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Rodi dan Farhan merupakan 2 orang yang sangat saling membenci satu sama lain. Pada suatu hari Rodi dan Farhan bertemu satu sama lain dan mereka menemukan teko ajaib serta Jin muncul di antara mereka lho. Jin itu mengabulkan 3 keinginan untuk Farhan dan untuk Rodi. Rodi meminta kepada Jin, beri aku 2 kali dari apapun yang Farhan minta ya Jin. Permintaan pertama Farhan berharap 1 kantong uang ada di hadapannya dan Rodi mendapatkan 2 kantong uang tuh. Kemudian Farhan meminta pesawat dan Rodi juga mendapat 2 pesawat. Setelah permintaan ketiga, Rodi meninggal tuh guys. Menurut kamu apa permintaan si Farhan yang terakhir? Aku akan hitung mundur 10 detik dari sekarang. Gimana guys? Udah tau apa yang diminta Farhan? Jadi yang diminta Farhan adalah dia minta dipukul sampai setengah mati tuh. Otomatis Rodi akan terkena pukulan sampai mati ya guys. Kamu jawabannya apa nih? Kasih tau aku di kolom komentar ya. Yuk lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Teka teki ke-6 Pada teka teki terakhir ini, terdapat 2 orang yang dimana salah satunya adalah seorang werewolf atau manusia serigala tuh. Coba kalian perhatikan setiap clue dari gambar ini agar kalian dapat menjawab teka teki ini dengan mudah ya. Aku akan kasih kalian waktu 10 detik dari sekarang guys. Gimana, udah ketemu? Kalo udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka teki logika paling-paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba absen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax